Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2, Alhamdulillah hari ini bersama Misrini kita akan belajar literasi kebudayaan Jawa. Kalau biasanya sama Misrini belajar tentang kebudayaan Jawanya, hari ini literasi yaitu pengenalan materi atau pengetahuan tentang kebudayaan Jawa. Nah, kebudayaan Jawa itu ada bermacam-macam, banyak sekali. Tetapi hari ini kita mau belajar beberapa saja. Mau belajar tentang kebudayaan Jawa, literasi kebudayaan Jawa. Ada berbagai macam kebudayaan Jawa yang termasuk di dalam kebudayaan Jawa. Di antaranya, satu, ada gamelan. Nah, ini gamelan anak-anak mungkin sudah pernah melihat. Ya, mungkin di aula atau di tempat lain anak-anak pernah melihat. Atau mungkin sudah ada yang pernah mempukul gamelannya ini. Aku pernah belajar saronis. Ya, aku pernah nabuh. Ini kempul atau penong atau yang lain. Nah, ini masuk dalam kebudayaan Jawa. Kemudian, selain gamelan, ada seni tari. Ini ada gambar anak-anak yang sedang belajar menari. Kelas dua, ada yang hobinya menari mungkin. Ada yang senang menari. Nah, itu termasuk kebudayaan Jawa. Tetapi di sini lebih ke tari klasik. Ini ada yang memakai kain, pakai sampo. Nah, ini belajar tari klasik. Tari-tari bukan dance. Dance bukan termasuk kebudayaan Jawa. Di sini yang termasuk kebudayaan Jawa adalah tari klasik. Kemudian, ada lagi makanan tradisional. Apa itu makanan tradisional, Miss? Makanan tradisional itu makanan khas. Yang ada di Yogyakarta khususnya. Tidak di Jawanya. Di Yogyakarta khususnya. Karena kita tinggal di Yogyakarta. Ada gudeg. Siapa yang suka makan gudeg? Oh, banyak. Ada telur, ada ayam, ada kreca, ada gudegnya. Gudeg terbuat dari buah nangka. Ya, betul. Kemudian ada bakpia. Ini ada gambar bakpia. Mungkin anak-anak pernah makan bakpia? Atau mungkin aku suka sekali Miss bakpia. Iya, kemudian ada lagi ini namanya geplak. Ini khas bantul. Makanan geplak rasanya manis. Ini terbuat dari gula dan kelapa. Ini makanan tradisional atau khas Yogyakarta. Yang berikutnya, ini yang terakhir. Batek. Nah, anak-anak sudah pernah melihat batek mungkin. Mungkin dari baju pakaian, spray mungkin ya. Ada lagi yang memakai daster mungkin ya. Pakai motif batek. Nah, motif itu apa Miss? Nah, ini kita akan masuk belajar di dalam literasi kebudayaan Jawa. Yaitu pengetahuan baru yang kalian pelajari hari ini ya. Ini ada literasi kebudayaan Jawa. Ini ada batik. Khas batik. Nanti bisa kalian baca. Kemarin sudah dibagikan lewat lesson kit. Nanti dibaca apa itu batik. Kemudian motif. Motif itu apa ya. Kemudian ini ada batik pawung contohnya. Kemudian batik parang. Ada batik sidomukti. Nah, ini ada artinya masing-masing. Nanti silahkan anak-anak membaca ya. Dibaca sehingga anak-anak menambah pengetahuan dari pembelajaran literasi ini. Ya, gitu. Nanti dibaca. Kemudian anak-anak tugasnya apa Miss? Ini tugasnya untuk literasi yaitu anak-anak menggambar motif pawung. Ini diteruskan. Jadi, ini ada beberapa kotak. Nanti digambar seperti ini. Ada pola seperti bunga. Digambar, diteruskan. Ini ambil beberapa kotak-berapa kotak. Sesuai contoh yang sudah ada ini. Tinggal menirukan saja. Sampai di sini ada dua kotak. Nanti sini, kemudian sini. Dan bawahnya. Bawahnya, bawahnya. Sehingga anak-anak membuat bunga berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Anak-anak membuat motif bunga lima buah. Seperti contoh ini ya. Kalau sudah selesai, gambarnya pakai pensil dulu. Kalau sudah selesai, diberi warna. Warnanya yang bagus, yang rapi, yang menarik. Aku ingin warnanya mirah. Silahkan. Aku ingin warnanya kombinasi, Miss. Boleh sekali. Silahkan diwarnai bebas sesuai keinginan kalian. Yang rapi, yang menarik. Itu saja, anak-anak. Kelas dua. Kelas dua untuk pembelajaran literasi pada hari ini. Begitu video dari Miss Rini. Selamat beraktifitas. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.